Ketua Panja Listrik Komisi 7 DPR RI Bambang Haryadi mendorong PLTU Sicanang dapat meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat Sumatera Utara. Dalam kunjungan kerja ke pembangkit listrik tenaga uap Sicanang berlawan Sumatera Utara belum lama ini, tim Panja Listrik Komisi 7 menjelaskan kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mengawasi kinerja dan memastikan sektor energi di PLTU yang memasok 37 persen kebutuhan energi di Sumatera Utara dapat berjalan dengan baik. Bambang Haryadi mengatakan PLTU Sicanang berlawan harus memberikan pelayanan yang berkualitas untuk masyarakat sehingga keberadaan PLTU Sicanang berlawan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pasokan listrik. Bambang menyebutkan tim Panja Listrik juga mengawasi transisi PLTU ke energi gas yang saat ini tengah dilakukan PLTU Sicanang berlawan. Bambang menilai pelaksanaan transisi tersebut telah berjalan dengan cukup baik. Di medan ini khususnya PLTU Sicanang, Sicanang berlawan ini agar ke depan bagaimana pelayanan terhadap masyarakat lebih memuaskan. Dan kita juga melihat ada transisi dari PLTU ke gas, ini salah satu yang menjadi pokok pengawasan kami dan ini sudah dilaksanakan oleh PLTU Sicanang ini, sudah cukup baik. Selain itu, Bambang Hariyadi juga mendorong supaya PLN melalui PLTU Sicanang berlawan dapat meningkatkan transisi energi dari batu bara menuju energi bersih ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Sehingga PLTU Sicanang berlawan bisa menjadi pembangkit listrik yang dapat diunggulkan di Sumatera Utara. Panji Prabowo, TVR Parlemen, melaporkan.